Intro Lionel Messi adalah sosok kunci permainan Barcelona pada setiap pertandingannya Hal itu selanjutnya dibuktikan ketika Messi menjadi pemain yang selalu diberikan umpan-umpan oleh rekan steamnya Ya, mega bintang Barcelona tersebut memang bisa melakukan apa saja saat berada di lapangan Hal yang selanjutnya membuat Messi selalu menjadi target pertama untuk menerima umpan dari rekan steamnya Hal tersebut juga bisa dibuktikan ketika Messi sedang bermain pada performa terbaiknya Maka Barcelona juga akan bermain di atas rata-rata sedangkan jika Messi bermain buruk Maka Barcelona juga akan bermain buruk pada pertandingan tersebut Sebagai pemain kunci, tak menghirankan jika banyak pemain memberikan umpan kepada Lionel Messi Seperti apa yang dilakukan oleh Dani Alves Tapi sayang, akibat terlalu sering memberikan umpan pada Messi Alves mendapat teguran dari Pep Guardiola Ya, pada era Pep Guardiola bukan rahasia umum lagi jika Barcelona memainkan sepak bola terbaik mereka Memainkan possession ball dengan permainan tikitaka dari kaki ke kaki Dan Pep tak mau bagi Alves terus-menerus mengumpan ke Messi Pep selanjutnya pernah marah pada Alves Dia ingin Alves mengumpan ke tengah dan bukan pada Messi terus-menerus Alves menunturkan bahwa Guardiola pernah memarahinya karena masalah taktik tersebut Guardiola memang punya aturan yang sangat ketat Aturan tersebutlah yang selanjutnya membuat Alves pun pernah bermasalah dengan gaya permainan tikitaka Guardiola Guardiola benci fullback yang mengoper bola langsung ke sayap Sebab menurut Pep, cara demikian tak menawarkan sebuah serangan yang dibangun dengan bertahap dan matang Kejahat Alves, dikutip dari Global Esports Tapi, apa yang disampaikan Pep itu ternyata mendapatkan penolakan dari Alves Sebagai pemain yang dekat dengan Messi, Alves tentu tahu dan mengerti bagaimana Messi bermain Ada suatu kesempatan, dia sempat membantah Pep Guardiola Dia menyebut bahwa Messi harus mendapat bola Dan jika tidak, itu akan membuat Messi kehilangan penampilan di lapangan Suatu hari saya memberitahunya Saya tidak terima keluhan Anda Jika Messi tak menyentuh bola selama 2 menit Dia tidak akan terkoneksi dengan pertandingan Jika kami akan menyiapkan gaya main yang mencerminkan permainan kami Dia harus selalu terkoneksi Kemudian, dia bisa bekerjasama dengan kami semua Kemudian, Pep memberitahu saya Anda benar Tiba-tiba permainan seperti Messi harus selalu mengontrol bola Ucar Alves, dikutip dari Global Esports Ya, setelah mendapatkan masukan dari Alves Guardiola yang kaya taktik mendapatkan Messi sebagai false name Hal insalian yang membuat Alves tak harus selalu mengoper ke sisi saya Karena Messi kadang berada di tengah lapangan Jadi itulah momen di mana Alves berani membantah Guardiola Untuk menjelamatkan Lionel Messi Beri kalian para penjelaskan sepak bola Terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan terpaling terus VN News mendapatkan pembahasan sepak bola yang menarik bagi kalian Terima kasih Jangan terpaling terus